Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Saantunyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Siapapun dalam Percakapan kita kali ini Karena saya masukkan ke dalam konten Youtube saya Ini bagaimana nih cerita-cerita Ini bang Saya sekarang masih di Indonesia Terus Terus saya ini Pengen sekali kerja keluar Karena Di luar kan Uangnya itu kan Bisa dirupiahkan Ke Indonesia kan dua besar Saya sekarang kan Masih kerja di Di Bali Gaji per bulan itu 1,2 1 juta 200 Tapi udah tinggal dalam Aku pikir-pikir Gaji kalau segini Dalam setahun pun gak bisa cukup Untuk bayar itu semua Aku nonton-nonton konten orang-orang gitu Mau keluar negeri Harus gini Harus visa Harus itu Belum lagi kejebak sama Yang Yang Admin-admin Jadi aku Sudah memungurunkan niat Nah tadi Habis maghrib itu Aku scroll-scroll di Youtube Nah Pertemu Bang Jabri Aku bilang ini orang konten apa Aku nonton-nonton kok Oh enak juga Makanya aku minta solusi atau saran gitu Halo Halo Bang Umur sammen masih muda loh Dan sangat potensial untuk Untuk keluar negeri Gak pake membayar Asalkan sammen mau konsisten loh ya Iya Tapi aku gak ada apa-apa Bang Uang 1% pun gak ada Ya Apa ya Saya juga ke Hongkong itu Duit saya cuma 900 ribu loh Nah kalau Anda bilang Gak punya duit Saya bertahan di Hongkong itu Hanya pegang duit 900 ribu loh Rupiah Itu sampai Sampai di Hongkong Iya Sampai di Hongkong saya Duit saya segitu Apakah kehidupan disitu mahal Kita tidak mempersoalkan mahal dan tidaknya Kita itu mempersoalkan etos kerja Kita mempersoalkan adab kita Kita mempersoalkan bagaimana Persiapan diri kita untuk di luar negeri Kita butuh persiapan Dan persiapannya bukan uang Kalau kerja di luar negeri Iya memang Semua orang butuh uang Konsisten Ya Insyaallah Saya Saya manusia yang Tidak mendewakan uang Jadi Kalau saya punya keinginan Saya tidak punya Tidak punya uang pun Keinginan itu tetap saya kejar Karena jalannya pasti akan ada Iya Memang Nah Kalau sampai Ya konsistenkan Sampai mau kemana Cari cara dan jalan Untuk menuju ke sana Tidak mungkin Tidak mungkin manusia hidup itu Tidak punya uang Dan tidak punya modal Yang ada dia belum tahu Dia belum punya pengetahuan Yang membuka jalan berpikirnya dia Untuk bertahan di luar negeri Dengan cara apapun Kan kayak gitu tuh Sampai masih Sampai masih terlalu dini Hanya melihat konten saya Terus Menyampaikan Whatsapp seperti itu Itu terlalu dini sekali Saya belum mengerti Anda Anda juga belum tahu saya Hanya melihat beberapa konten saja Saya juga Kalau melihat orang-orang seperti Anda Itu membayangkan diri saya di masa lalu Gimana ya caranya Seperti apa ya caranya Bahkan saya pun sampai Riset itu sampai 6 bulan 6 bulan 6 bulan saya riset Dan saya juga gak punya duit itu Duit di tangan itu Cuma 1.500.000 Gimana caranya Seperti itu kan Iya benar Nah Saya cari Saya cari cara Kalau Samen menurut saya ya Sekarang Samen masih bekerja Ini ada duit Saya enggak 30 bulan pekerjaan Kadang ada duit Kadang enggak Bahkan saya enggak ada Kan sertifikat tanah saya Yang 1 hektare itu aja Sama banknya ditolak Cari duit kemana saya Nah ternyata Rezeki saya Tanah saya ada yang mau sewa Selama 3 tahun Dan 1 tahun Samen tahu berapa Nyewanya 1 hektare itu 1.500.000 Masya Allah Bayangkan Makanya jangan bicara uang Sama saya Mas Bro Tanah 1 hektare itu Disewa Setahun 1.500.000 Saya sewakan itu 3 tahun Saya cuma punya duit 4.500.000 Dan saya pegang duit Cuma 1.500.000 Sudah saya tingkatkan niat Nah itu kan Cuma 1.500.000 Mana cukup Ternyata Usaha dan doa kita Diijabah Dikasih Nah Nah Selama saya riset Saya gak Gak mikir Ada duit Apa enggak Enggak Saya gak mikir Punya duit Apa enggak Suatu saat Nanti punya duit Enggak Pokoknya saya riset dulu Kalau saya nyampe disana Supaya Duit saya aman Atau Apapun lah Aku tidur Dimana aja Gimana Solusinya Akhirnya aku menemukan Di Victoria Park Akhirnya disitulah Begitu tiket kebeli Semuanya Saya terjun Yaudah Ya tidak semudah Dari apa yang saya bayangkan Tapi karena memang Saya sudah terbiasa Dengan sesuatu Yang gak enak Saya dulu kerja Jadi sales Gaji Udah keren Mas bro Tahun 2003 Gaji saya Udah Hampir 5 juta 2003 Bayangkan 2003 Aku gak ngerti Sang Nah Tapi Di endingnya Saya resign 2009 Saya gak punya apa-apa Dan bekal yang saya ambil Apa Yang bekal yang saya ambil Adalah pada saat saya jadi sales Saya selalu disuruh-suruh Pulang paling malem Tidur paling Kamarnya paling jelek Garasi Gudang Tidak ada kamar Buat saya Pulang paling belakangan Kalau belum kelar Tugas target Dibebankan ke saya Bagaimana Bagaimana cara Sampai target Bagaimana cara Ngajari anak-anak baru Karena Dulu Waktu muda Zaman sok-sokan Anak baru Salah Marah Maki-maki Sampai mereka Banyak nangis Iya Karena kan kita Ngerasa Staff senior Iya Setiap Setiap Target apapun Kita coba Pecahkan Tapi Satu hal Ternyata Saya tidak ditakdirkan Untuk disitu terus Saya challenge Sama manager saya Saya pingin naik Kamu rekomendasikan Saratnya Bisa gak Kamu tulis Buat saya Untuk saya Beresin Sarat-saratnya Agar kamu mau Rekomendasikan saya Jawaban Manager saya Apa Ketika makan Nasi goreng Dan jawaban itu Akan saya ingat Sampai Akhir hayat saya Nanti Jawabannya Kamu kurang Ganteng Disitu Disitu Mimpi saya Itu udah Hancur Karena Dia tidak Benar-benar Menganggap Saya punya Kemampuan Makanya Kenapa Channel saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sak Donyong Itu biar dia tahu Bayangkan Matuk Matuk Nah makanya Samen terlalu Cepat Saya pengen Belum mengenal saya Saya tidak mengenal Samen Bukan persoalan itu Tapi Samen jiwanya muda Samen masih bisa Ke Jepang Samen masih bisa Ke Hongkong Samen masih bisa Ke Australia Samen masih bisa Ke Amerika Perkara duit Gak usah dipikirin Kerja aja Yang rajin Berbuatlah Baik-baik Yang banyak Kalau Samen muslim Silahkan Puasa Semen kemis Atau ibadah Sunah yang Samen tekuni Satu hal Suatu ketika Jalan itu Kebuka Kalau memang Tujuannya Sampean baik Membantu orang tua Untuk melepaskan Itu semuanya Jeratan hutang Atau apapun Itu disegerakan Jadi Scroll lagi Videonya Lihat Saya punya video Semuanya Jangan digantungkan Aku terserah lah Orang-orang Kalau samen Gantungan Kayak gitu Kalau saya tipikal Manusia penipu Coba Ya kan Orang kan Sekarang Gak ada ampun Coba Iya kamu tak bantu Keren Aku sudah di youtube Wah Bagus gitu kan Kasih aku duit 30 juta Dirimu transfer aja Sama saya Tak blokir nomor Selesai Di komen Kamu resek-resek Gak tak percuriin Coba Iya bener Itu sasaran Jadi please Tolong Jangan Jangan Menggantungkan Gara-gara Dirimu putus asa Terus tiba-tiba Mau menyerahkan Hidupmu ke dia Wah Tolong Tidak Saya kasih tau ya Dirimu di Bali Di Bali banyak turis Ya Perluas link Perluas teman Berteman Cari sesuatu Yang di luar Kebiasaanmu Yang bisa Membawamu Misalnya yaudah Ngobrol sama turis Atau ikut Les Nah negara Yang kamu mau tuju Mana Yang bahasanya Inggris Apa yang bahasanya Jepang Apa yang bahasanya Korea Bagaimana caranya Uang segitu itu Mau gak mau Kan kita harus menekan Keinginan kita Saya Hampir 6 bulan itu Tinggal Di Di kebun saya Yang satu hektare itu Saya tinggal di situ Karate gitu Mau tanding itu Kita itu harus latihan Capek Banget kayak gitu Gitu Ngeti-nget gak Iya Bener Bener Itu Film-film kayak gitu Itu bukan fiksi Yang bullshit loh ya Di justru di titik Yang seperti ini Dirimu dimulai Dibangun Dirimu cari-cari info Ketemu Youtube ABCD Coba Nah Ada di Jepang Lulusan SMA Channelnya baru aku lihat tadi ya Coba aku cek dulu di story Cek dulu di storynya Nanti Kamu coba lihat dia juga Ke Jepang Dan ke Jepang Rata-rata memang Atau Korea itu Anak lulusan SMA Cuman bahasa Jepang Namanya JLPT Itu kamu harus punya syarat Bisa dapat N4 Tak cariin ya Nanti kontennya kamu lihat Untuk bahan referensi Sekali lagi ya Banyak hal yang harus Kamu pelajari dulu Jangan buru-buru dulu Perbanyak referensi dulu Sama pengetahuannya Mana tadi Ah ini Hoho Ardian Dia nawarin Jadi Kerja bareng Hoho di Jepang Wawancara lagi Sini Nah Coba cek Jadi Apapun ya Apapun itu ya Sekali lagi Jangan Negatif dulu Jadi Jangan berpikiran negatif dulu Tapi Carilah knowledge-nya dulu Pengetahuannya dulu Hoho Ardian Keren loh ini Hoho Ardian Hoho Ardian Dia masih 3 bulan Dia kerja bareng Hoho di Jepang Wawancara lagi Sini Jadi Coba amatin semuanya Kalau Jepang Saya punya Temen Punya geng Yang Dulu itu Waktu saya Juga Keblekan hutang 20 juta Saya Solusinya ke sana Dan ketemu temen-temen saya Dan sampai sekarang Saya jaga hubungan Sama mereka Ini rasanya Sudah Aku mau ingin ke Jepang lagi Jalin silaturahim Supaya Tidak putus Apa yang Aku sampaikan Sehingga Untuk menemukan Orang-orang Kayak sampean gini Orang-orang yang putus Sasai Orang-orang yang udah Hopeless Tidak punya harapan Bener Tidak ada harapan lagi Tidak Jangan Tolong Jangan sampai Jangan Jangan anggap Lulusan SMA Tidak bisa ngapa-ngapain Oh tidak Hari ini Semen ketemu sama saya Semen dapat inspirasi Sebulan-dua bulan Enam bulan Semen berangkat ke Jepang Tahun depan Semen sudah sukses Lupa kali sama saya Selesai Jadi Tidak usah Tidak usah dipikirin Tidak usah dipikirin Mudah-mudahan Mudah-mudahan nanti Kalau saya berangkat Saya hubungi sampean Lu Bahagia aku Cuma digituin doang Tidak dikasih duit Orang-orang yang putus asa Kayak gini Gampang dimotivasi Bener gak Itulah akhirnya Doktrin ISIS itu masuk Sama orang-orang yang Kayak gini Yang pasrah Tidak punya duit Akhirnya melakukan Kejahatan Apapun Makanya hati-hati Untungnya ketemu sama saya Pilih aja Nanti tonton konten itu semuanya Sambil tabung baik-baik Tekan Kebutuhanmu Serendah-rendahnya Kalau istri mau Pacar minta dinikahin Waduh berat Jangan dulu lah Kalau dia sabar Dan sampe masih Masih bisa mencintai dia Tapi laki-laki ya Bullshit Tai kucing Kalau udah nyampe disana Juga udah lupa Udah saya kan laki-laki Makanya saya ngetik Oke gak apa-apa Hari ini saya kasih Kasih Free dulu Karena istriku udah pulang Aku udah waktunya sama dia Makanya aku gak bisa panjang Besok kalau mau telpon Siang-siang aja Jangan lama Kalau mau Mau Siraman Atau dorongan pencerahan Untuk Untuk Sebentar Untuk dorongan masuk jurang Bukan dorongan ke jalan yang benar loh ya Dorongan masuk jurang Masuk Masuk jurang Jurang Apa Kengerian gitu kan Karena luar negeri kan Samen gak bisa membayangin Nah silahkan Tonton itu Terus tonton Scroll channel saya Fokus aja Di dua orang ini aja Jangan banyak-banyak Kalau Kalau Samen Miring-miring Yang lain-lain Akhirnya gak dapat clue Kalau gak dapat clue Gak dapat poin Susah Mana yang mau Ditiru A, B, C, D Kan bingung Tapi kalau dua ini Samen Samen lihat aja Nanti Dua, Tiga bulan lagi Samen sudah benar-benar matang Dengan jalan Dan cara berpikirnya Maka dari itu Baru action Jadi Semuanya bisa diatur Dalam durasi Durasi kurang dari Satu tahun lah 6-7 bulan Kalau Samen benar-benar Kekuatannya Samen Untuk Survival Kekuatannya Samen Untuk belajar bahasa Itu kuat Masih muda Samen pasti akan Gak Gak pak Gak terlalu tertatih-tatih Ada mentornya Gak usah khawatir Saya juga ada rencana Soalnya ke Jepang Saya mau cek lagi nih Temen-temen Masih ready gak Masih oke gak Nanti kalau Samen Sudah bisa Dan jangan di Jangan keluar dari kerjaan Kalau perlu cari tambahan Gimana caranya Yang 1,2 Jadi 3,4 Atau 3,2 Tapi jangan nyolong ya Jangan hal-hal yang gak benar ya Jangan Jangan bohongin orang ya Jangan jadi tukang tipu Bahaya Pokoknya Ini 2023 Bulan apa ini Mei ya Minimal September Oktober lah Samen sudah siap Lepas landas Jadi pak Tahan-tahanin dulu Jangan jadi Laki-laki cengeng Tapi kalau Samen cengeng Ya sudah Omongan saya hari ini Udah lupakan aja Jadi Gak usah khawatir Samen Ketemu dengan orang yang benar Orang yang Tukang Gelandangan Dimana-mana Tapi masih hidup Bahkan Perutnya gendut Punya istri Punya semuanya Iya Jadi itu aja sih Malam hari ini Aku gak bisa lanjutin Panjang-panjang Next episode Kita bahas Nah kita bahas Apa persiapannya Samen catetin Tulis di buku Dan camkan itu Baik-baik Jangan ada Hal-hal lain Yang mau Merongrong Cita-cita ini Untuk jadi kandas Dan sekali lagi Pesan saya Jangan pernah Mendewakan uang Hidup kita Bukan tergantung Dengan uang Tapi hidup kita Tergantung dari Cara Anda berpikir Oke Oke bang Siap-siap Selamat malam Keep stay tune My youtube channel And See you in the next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh